Pemirsa ratusan warga Dusun Gadung Sari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menyambut kepulangan Kepala Dusun yang sembuh dari virus corona. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, puluhan pasien sembuh mendonorkan plasma darahnya. Kepala Dusun Gadung Sari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang sembuh dari virus corona pulang ke rumah diiringi ratusan warga. Sumaryono merupakan Kepala Dusun Gadung Sari yang dinyatakan sembuh usai dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Wonosari. Sumaryono memiliki nazar atau janji, jika sembuh dari corona pulang jalan kaki sejauh 2 km dari rumahnya di Dusun Gadung Sari. Pria berusia 46 tahun ini dinyatakan positif corona pada 7 Mei 2020 dan dirawat 9 hari di rumah sakit. Sumaryono diduga terpapar corona saat membantu sosialisasi program penanganan corona kepada warga yang diketahui kemudian hari positif corona. RSUD Dr. Sutomo telah menerima 20 donor darah yang memenuhi standar donor plasma darah. 20 orang ini telah dinyatakan memiliki antibody yang baik. Direktur utama RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Joni Wahyu Hadi mengungkapkan, metode penyembuhan terapi plasma convalescent memang masih dalam tahap clinical trial, namun telah terbukti mujarab untuk menyembuhkan pasien positif COVID-19 di Wuhan, China, Italia, dan Amerika Serikat. Pasien yang sudah pernah terinfeksi oleh coronavirus, kemudian sembuh, kemudian kita cek dia masih punya antibody untuk virus corona. Antibody itu ada di dalam plasmanya dia. Plasmanya kita ambil, nantinya kita berikan pada pasien yang golongan darahnya sama dengan beliau. Plasma ini akan menjadi terapi tentu bagi mereka, kata Pak Menkes, yang kategori berat dan sangat berat. Jadi insya Allah akan sangat bermanfaat dan memberikan harapan kesembuhan bagi pasien-pasien yang lain. Hingga Sabtu ini, jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Jawa Timur sebanyak 1.361 orang. Jumlah kasus positif mencapai 5.835 dan meninggal dunia sebanyak 463 orang. Tim Liputan Ainews melaporkan.